Kita sudah bersama dengan Ketua Komisi 7 DPR RI, ada Sugeng Suparwoto. Pak Sugeng, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di Breaking News Kompas TV, Pak Sugeng. Ya, selamat pagi, pemirsa Kompas TV. Saya dengan Irianda di studio. Jadi, Pak Sugeng, hingga pagi hari ini, apa yang kemudian bisa Anda sampaikan terkait dengan kebakaran ini, Pak Sugeng? Ya, pertama, pasti kita semuanya perhatian dan mengucapkan bela sungkawa terhadap korban. Belasan korban telah jatuh, meninggal dunia, dan juga puluhan telah jatuh luka-luka dengan intensitas yang sungguh luar biasa. Sekali lagi, ini sebuah pelajaran pahit sekali. Kami di Komisi 7 berkali-kali mengingatkan agar bahkan itu pelumpang itu sudah waktunya dipindah memang. Jadi, kita berkali-kali sejak beberapa waktu lalu telah terjadi kebakaran di tangki di Balongan, Cirebon, dan juga terjadi di Cilacap, dan berulang bahkan di Cilacap dalam waktu satu tahun ya. Dan inilah yang menjadi concern kami di Komisi 7. Jadi, bahkan khusus untuk di pelumpang ini, dengan tangki timbun yang mencapai hampir 20% kapasitas BBM kita, ini sesuatu yang besar sekali. sehingga memerlukan kecermatan-kecermatan yang lebih ada jarak rasio yang harus menjadi pertimbangan antara apa? Antara fasilitas atau tangki tersebut terhadap pemukiman warga. Dan ini sudah kita ingatkan berkali-kali bahwa di pelumpang itu sangat-sangat-sangat bahaya. Bahkan juga kita waktu itu dalam rapat dua tahun yang lalu itu menggarisbawahi bahwa pelumpang itu karena strategisnya bahkan juga terhadap misalnya bahaya terhadap ancaman terorisme. Karena memang sudah dekat, misalnya bisa dilihat dari tol itu misalnya bisa dijangkau dengan mohon maaf ya, senjata tertentu kalau ada terorisme yang sengaja untuk mencelakai itu semuanya. Nah, ini yang sudah menjadi di garis bawah. Intinya adalah bahwa Komisi 7 sejak awal sudah minta agar seluruh fasilitas BBM, fasilitas infrastruktur kita, baik kilang maupun juga timbun, tangki timbun, itu harus diaudit ulang. Kenapa? Di samping ini semuanya dalam kategori tua, kedua memang terjadi perubahan iklim yang luar biasa, yang faktor alam juga telah meningkat sedemikian rupa ancaman tersebut terhadap fasilitas-fasilitas ini. Kenapa demikian? Kita semuanya tahu ini sudah ditengarai bahwa suhu bumi naik, maka sudah bareng tentu berbeda hari ini dengan standar-standar keselamatan ketika kilang tersebut dibangun. Tahun 70-an, bahkan di Plumpang ini dibangun tahun 74, itu 50 tahun yang lalu. Sudah tentu standar lingkungan, variabel-variabel lingkungannya berbeda. Misalnya apa? Ancaman terhadap petir. Karena memang kita tahu bahwa fasilitas semacam ini yang banyak komponennya adalah metalurgi, atau metal, besi-besi, dan sebagainya. Sudah bareng tentu rawan mengundang petir. Terlebih seperti sayangkan sebawai tadi, terjadi perubahan iklim yang luar biasa. Sehingga mestinya, sekali lagi dikatakan kami sebagai pengawas di Pemisi 7 berkali-kali dengan cerewetnya itu menekankan tentang keamanan dari fasilitas-fasilitas tersebut dengan memasang alat-alat yang ad-fund. Artinya alat-alat yang betul-betul dapat mencegah terjadinya bencana. Nah, hal lain adalah bahwa kalau itu kebetulan begini. Pertamina sendiri sedang melakukan program RDMP, Rivenary Development Program. Jadi sedang membangun di enam kilang besar. Plus satu yang baru di Tuban, itu grassroot Rivenary, waktu membangun baru. Nah, ini mestinya salah satunya yang menjadi juga disamping meningkatkan kapasitas dan kualitas kilang, tetapi juga meningkatkan keamanan, kehandalan keamanan. Dan ini memang sebabnya apa nanti kita serahkan kepada pusulat for Polri untuk menginvestigasi. Tetapi ada indikasi bahwa salah satunya adalah karena sambaran petir. Dan ini berulang-berulang begini, mestinya harus dimitigasi, diantisipasi. Ingat, ini sudah jatuh korban dengan situasi sebab yang berulang-berulang. Ini bodoh, ini ceroboh dan mengakibatkan korban jiwa yang sungguh mengenaskan kebetulan. Tadi malam saya juga ada di lapangan, tapi apa yang bisa kita perbuat dengan sedemikian rupa dan bau menyengat sedemikian rupa bahwa maka bencana ini tidak hanya hari ini akan menimbulkan efek yang lain. Sudah barang itu kalau orang yang menghirup udara yang sangat polutif dengan pekat, itu sudah barang itu juga mempengaruhi kesehatan yang tidak hanya hari ini, tapi mungkin juga menjangkapan yang inilah yang menjadi concern kami. Berulang-ulang sekali lagi kita tekankan bahwa sistem keamanan harus diaudit ulang berkaitan dengan berbagai hal. Jarak rasio antara fasilitas atau tangki ini dengan masyarakat itu berkali-kali kami tekankan. Terlebih khusus tentang kelumpang ini berkali-kali sekali lagi, kalau tidak rapat menyangkut keamanan kilang ini yang sudah kilang dan juga tangki timbun. Nah inilah Bapak-Ibu sekalian kita semuanya perhatikan karena kecerobohan kita, sekali lagi karena ini kecerobohan kita sehingga terjadi bencana hari ini. Mestinya semuanya kita bisa antisipasi, toh teknologi sudah demikian rupa dan bagaimana metode mitigasi juga sudah tahu. Orang-orang teknis sangat-sangat paham soal ini, sehingga mestinya tidak terjadi. Dan ini harus ada orang yang bertanggung jawab. Kita tidak boleh sebagai negara bangsa ini selalu hanya membiarkan seolah-olah karena faktor-faktor yang alam dan sebagainya. Kalau berbicara ya Pak Sugong ini dari 74, kemudian ini juga salah satu objek vital nasional berarti ya? Tidak ada juga menyebutkan pentingnya. Ya betul, terlebih pelumpang ini kan memang kapasitasnya juga besar sekali, 160 ribu kiloliter, itu hampir 20% dari kebutuhan BBM kita setiap harinya. Besar sekali ya? Besar sekali. Tidak ada sebutkan ya, 20% kapasitas itu di DKI Jakarta saja, tidak kan? Itu untuk mencakup wilayah Jabodetabek dan sebagian Jawa Barat. Karena memang kita tahu konsumsi BBM Pulau Jawa cukup besar, ditopang oleh tangki-tangki diantaranya ini terbesar adalah di Pelumpang, ada juga di tangki di daerah Banten, dan juga ada di Balongan, ada di Cilacap, dan sebagainya. Inilah, di Pelumpang ini adalah yang terbesar secara sebagai tangki timbun BBM. Dengan juga jenis BBM yang paling lengkap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik itu pertalait, pertamak, dan juga solar, biofuel, dan sebagainya, sebagainya. Dan ini besar sekali kapasitasnya. Karena masingnya kapasitas, mestinya juga jarak rasio dengan pemungkinan penduduk itu harus sejauh mungkin mencapai jarak yang sangat-sangat aman. Tetapi tidak terjadi apa yang terjadi di Pelumpang itu, bahkan hanya ratusan meter saja dari tembok tangki-tangki tersebut. Dan ini memang sudah kita ingatkan berkali-kali sekali lagi. Pak Sugeng, maaf saya potong sedikit. Tadi kan Anda juga sebutkan sudah berkali-kali lah ya. Ini juga sudah lama begitu, depo Pertamina di situ. Sudah dicelewetin istilahnya dalam tanda kutip oleh DPR. Yang dicelewetin waktu itu siapa aja, Pak Sugeng? Maaf, gimana? Maaf. Waktu itu kan Anda bilang sudah istilahnya cerewet lah ya, kepada beberapa pihak terkait dengan keberadaan depo Pertamina yang pelumpang ini ya, khusus yang pelumpang. Kemudian yang waktu itu dicelewetin oleh Anda itu siapa aja? Kemudian apa responnya waktu itu? Melalui rapat resmi kami di Komisi 7, bahkan menjadi kesimpulan rapat. Waktu bahkan ketika terjadi di balongan itu, kami tim Komisi 7, saya pimpin langsung mengunjungi di lapangan, kita bahkan seluruh pihak kita minta menjelaskan. Ya memang investigasi kan bukan di kami ya. Jadi aspek-aspek hukum tentu di pihak kepolisian, aspek-aspek teknikal pasti ada di Pertamina misalnya, yang mengoperasikan baik kilang maupun tangki ini. Tetapi sekali lagi, ada standar-standar umum yang sifatnya misalnya kayak tadi, jarak atau rasio, jarak fasilitas ini dengan kemungkinan penduduk itu jelas ada. Dan juga bagaimana dengan standar-standar tertentu, misalnya di sekitar fasilitas tersebut harus ada peparit besar yang berisi air, sehingga kalau terjadi apa-apa mudah dijangkau air kalau terjadi kebakaran misalnya. Dan ini semua standar-standar itu kita tekankan betul. Bahkan kalau kasus di balongan karena di samping kilang itu, eh maaf, di samping kilang betul dan di samping tangki itu ada jalan. Kita minta dipindah itu jalan. Karena betul waktu itu korban itu adalah yang kebetulan ada di jalan di samping kilang tersebut. Maka jalan itu dipindah. Demikian juga setelah itu adalah khusus menyangkut tentang tangki yang ada di depo di kelumpang ini. Kita sudah mintakan untuk dipindah. Memang kita dengar juga ada perencanaan untuk dipindah oleh Pertamina. Maka waktu itu, kalau belum dipindah secara fisik sekarang juga, hari-hari ini, maka bebaskan dulu warga di sekitar kelumpang itu dengan pendekatan tertentu, dengan sosialisasi, dengan sosialisasi yang baik, mungkin dengan cara-cara yang baik. Saya kira juga paham masyarakat itu akan menjauh dari kawasan itu. Memang waktu itu lantas menyangkut tentang budgetnya dan sebagainya. Sudah kita hitung sedemikian rupa untuk segera dilaksanakan agar terhindar dari bencana-bencana semacam ini. Ini sudah kita khawatirkan, betul situasi ini. Sudah kita catat apabila meledak, maka akan terjadi. Waktu itu semua kami di Komisi 7 sudah mengemukakan hal tersebut. Karena memang kita faktanya memang sudah demikian adanya. Dan kami-kami ini selalu juga dalam kunjungan-kunjungan kerja, selalu mengaitkan di samping kapasitas kita, kehandalan kita sebagai energi, tetapi adalah menyangkut tentang fasilitas-fasilitas keamanan dari fasilitas BBM itu. Mengingat apa? Mengingat sekarang memang variabel-variabel keamanan itu semuanya berubah. Karena terjadinya perubahan iklim yang sangat ekstrim. Hari-hari ini kan sudah kita tidak bisa duga, hari ini kita musim apa katakanlah tetap hujan, meskipun dekat kemudian dari musim kemarau, tetapi sebaliknya dekat kemudian dari musim kemarau, maaf, musim hujan mestinya, tetapi terjadi kekeringan dan sebagainya. Nah itulah yang kami terus juga tekankan. Dan kita sebagai warga, maaf, sebagai bangsa kan kita juga bersama-sama concern untuk terdapat climate change ini. Maka kita juga menandatangani Paris Agreement, kita berkomitmen untuk menurunkan emisi luncuran karbon dan juga metan dan sebagainya. Dan itulah yang kita sebagai negara kepulauan merasakan betul akibat dari climate change. Dan itu sudah menjadi bahasan hampir setiap hari. Maka standar-standar keamanan terhadap fasilitas-fasilitas strategi semacam ini yang rentan terhadap cuaca dan sebagainya harus ditinjau kembali. Harus diaudit, itu sudah menjadi kesimpulan kami dengan memetakan, dipetakan dengan ancaman yang demikian, presisif. Jangan lagi kejadian, kemudian baru kita tangani lagi dan begitu lagi. Nah itulah, hari-hari lantas ada orang, kita minta maaf dan sebagainya. Ini adalah kecerobohan. Ini adalah kecerobohan. Harus ada yang bertanggung jawab. Kalau berkaitan dengan ini, saya bisa membagi dua ya. Yang terbakar ini kan terminal bahan bakar minyak, TBBM. Atau disebut depo gitu ya, depo Pertamina. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga merupakan objek vital. Itu yang kedua. Standarnya ada nggak sih Pak? Untuk warga itu bisa bermukim berapa jauh harusnya? Dari dua ini. Ada, sekali lagi. Ada standarnya, jelas. Ada yang mengukakan dengan tingkat intensitas ancaman atau potensial ancaman sesuai dengan misalnya volume tangki tersebut. Ada misalnya terdekat adalah, paling dekat adalah 500 meter. Tetapi dengan kapasitas sebesar itu menurut saya, harus di atas 500 meter. Harus di atas 500 meter jarak dari pemukiman dengan fasilitas tersebut. Misalnya 1 kilo atau 2 kilo. Maka dari itu, waktu itu memang kita sarankan untuk dipindah. Atau jalan lain adalah masyarakatnya yang diminta pindah. Dengan pendekatan-pendekatan yang sudah barang tentu sosialisasi yang baik, maka masyarakat disadarkan bahwa posisi masyarakat itu sangat-sangat berbahaya. Nah inilah. Jadi kalau kita melihat korban itu jangan lihat jumlahnya. Korban berapapun, satu dua korban manusia itu adalah korban kemanusiaan yang tidak bisa ditolerir dalam negara bangsa yang berperadaban seperti hari ini. Jadi ini tidak boleh menjadi sekedar catatan-catatan kita akan ini. Tidak, ini harus ada yang bertanggung jawab. Kali lagi segini harus ada yang bertanggung jawab. Sehingga kita sebagai negara bangsa ini senantiasa menekatkan aspek-aspek profesionalitas dan bertanggung jawab dengan moral yang baik dan sebagainya. Yang akan dipanggil Pak, siapa saja nih? Jadi komisi tujuh mitra kami yang berkaitan langsung adalah sudah barang tentu Pertamina. Yang dua adalah kementerian ESDM. Dan kalau kita lihat nanti kita akan lakukan misalnya rapat lintas gitu dengan kementerian BUMN yang bagaimana dalam konteks ke korporasi karena korporasi sudah tentu juga menentukan kehandalan operasional dan sebagainya. Jadi ini yang akan segera kebetulan sekarang di PR dari masih masa reses. Nah saya pun baru pulang dari Napil, baru kemarin malam dan saya begitu terkejut mendengar hal ini. Inilah yang menjadi pelajaran. Ini juga harus menjadi evaluasi kita atau audit sekali lagi berbagai fasilitas kita yang di tempat lain. Ada juga terdapat di Kalimantan Timur misalnya, itu sudah dekat sekali dengan warga, kurang lebih sama dengan ini. Itu harus segera dilakukan. Jangan menunggu terjadi kecelakaan. Jangan menunggu menjadi bencana. Ini yang harus rasio jarak dengan masyarakat harus tidak boleh ditawar-menawar sama sekali. Terakhir Pak Sugeng, ini waktu Anda meeting terakhir juga terkait dengan pelumpang ini. Ini khususnya mungkin ada cerita juga beberapa tempat yang serupa gitu ya, kayak di Kalimantan waktu itu. Tapi mentoknya di mana sih waktu itu? Pemindahannya, kayaknya kalau mindahin TBBM-nya ini kan terlalu besar. Mungkin berarti ada masalah di pemindahan warga saat itu ya? Ya, begini yang kita juga mendengar bahwa Pertamina sudah memaparkan akan pindah di satu tempat ya. Sudah direncanakan. Nah, lantas juga bagaimana upaya-upaya untuk memindahkan warga itu akan dilakukan. Tetapi apakah itu dilakukan secara sungguh-sungguh dan by planning itu lantas dilakukan? Kalau itu dilakukan, itu karena himboan atau, mohon maaf ya, karena kita namanya evaluasi, itu sudah kita lakukan dua tahun lalu. Mestinya sudah ada hasilnya begitu. Mestinya jarak rasio itu harus dipenuhi. Ini kan sesuatu yang sangat standar, itulah jarak rasio jarak antara fasilitas tangki tersebut dengan masyarakat. Ini sesuatu yang sangat kelihatan sekali, yang bersifat fisik, dan itu bisa dilakukan. Hanya persoalannya mau, tidak mau, atau serius, tidak serius, dan itu apakah itu menjadi prioritas utama, keselamatan. Dan inilah kita nampaknya sebagai bangsa sekali lagi saya tekankan. Masalah keselamatan itu menjadi sangat-sangat penting bagi BBM maupun energi kita secara keseluruhan, di samping kehandalan dan keberlanjutan atau sustainably, dan juga kehandalan kita. Tetapi keselamatan fasilitas yang menyangkut tentang dimensi kemanusiaan, kelebanan manusia, itu tiba harus menjadi perhatian kita semuanya, dan menjadi prasarat mutlak yang tidak bisa dikompromikan sama sekali. Saya kira itu, Bu. Pak Sugeng, tentu selain terima kasih atas waktu Anda, kami titipkan juga keselamatan masyarakat, warga, yang berada di samping-samping TBBM seperti ini, tadi Anda sebutkan juga ada di Kalimantan, karena semoga ya tentunya ini jangan jadi ada kejadian lagi seperti ini. Betul sekali. Dan evaluasi meskipun membutuhkan waktu, at least dimulailah, begitu ya. Betul sekali, sekali lagi saya secara pribadi dan sebagai Ketua Komisi 7, turut prihatin dan turut berbela Sungkawa yang setinggi-tingginya, atas nama Komisi 7 DPR RI, berhadap kurban, semoga Allah SWT memberikan tempat yang mulia bagi kurban ini dan bagi yang terluka dan sebagainya, agar segera dipulihkan dan keluarga yang mendapat musibah ini, segera mendapat kekuatan dan lahir batin, sehingga ya Allah, saya betul-betul mengerikan, karena saya tadi malam hadir juga di lapangan. Ini sebuah bencana yang sangat, ini karena kecerobohan kita, ini karena kebodohan kita, saya ulangi berkali-kali. Ini betul-betul harus ada yang bertanggung jawab sekali lagi, saya tegankan. Ini kebencana kemanusiaan akibat kecerobohan, akibat kebodohan kita. Mungkin karena kita ya tidak punya sense of humanity, entah apa yang terjadi ini dunia ini. Kita kawal bersama, Pak Komisi, ya, tentu kita kawal bersama, Pak Sugeng, Ketua Komisi 7 DPR RI, Sugeng Suparwoto. Terima kasih, Pak Sugeng. Saya selalu.